Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital di Excel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mematikan laptop dengan menggunakan keyboard. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi untuk merubah huruf kecil di data Excel kita menjadi huruf kapital sekaligus semua datanya kita ubah teman-teman. Jadi itu caranya mudah banget ada rumusnya ya. Nah jika teman-teman lihat di data Excel saya ini ada yang tulisannya itu huruf kapital, ada yang huruf kecil, ada yang campur ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin merubahnya menjadi huruf kapital semua. Jadi caranya kita buat rumusnya ya teman-teman di salah satu sel yang kosong. Untuk rumusnya yaitu sama dengan upper, buka kurung lalu kita pilih pada data yang paling atas ini. Selanjutnya kita klik enter. Kita klik enter dan jadi seperti ini. Jika sudah kita akan mengganti keseluruhannya ya teman-teman. Kita tinggal pergi ke bagian sudut sini saja. Lalu kita tarik sampai ke data yang paling bawah. Nah ini dia teman-teman bisa lihat langsung berubah semuanya menjadi huruf besar ya. Walaupun di sini nanti punya teman-teman datanya namanya berbeda-beda, gak ada angkanya, tetap bisa ya teman-teman lakukan hal seperti ini. Nah di sini saya akan merubah pada bagian last name-nya. Sama dengan upper, buka kurung, kita pilih pada salah satu data. Lalu kita klik enter. Lalu kita tarik lagi sama seperti yang pertama tadi. Sampai ke data paling bawah. Nah seperti ini teman-teman sudah berubah juga ya. Selanjutnya kita tinggal memindahkan semua data ini ke sini. Kita replace ya teman-teman. Caranya kita bisa langsung copy terlebih dahulu. Kita copy. Lalu pada bagian sini teman-teman klik pada salah satu sel paling atas. Lalu teman-teman pilih paste. Pastenya tapi yang ada panahnya ini. Lalu teman-teman pilih yang paste value. Nah teman-teman bisa lihat di sini langsung berubah semua. Selanjutnya teman-teman kita replace juga yang untuk last name-nya. Kita lakukan hal yang sama, kita copy. Selanjutnya kita paste. Tapi terlebih dahulu kita pilih pastenya yang paste value. Dan langsung berubah semua teman-teman. Semua yang tadi tulisannya tidak rapi. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang campur, ada kapital dan juga huruf kecil. Langsung berubah menjadi huruf besar semua ya teman-teman. Buat teman-teman yang bertanya bagaimana jika datanya itu berupa nama yang berbeda-beda. Nama panjang dan juga disitu tidak ada nomornya. Teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman tinggal ikuti cara ini saja. Karena caranya sama ya teman-teman. Ini kebetulan saja karena data yang saya pakai yaitu data yang memiliki nama yang sama dan juga ada angkanya. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara merubah huruf kecil menjadi huruf kapital di Excel. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengatasi terlalu banyak mencoba atau too many attempts di Telegram. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!